Pemirsa Putri Candrawati resmi ditahan penyidik Polri usai menjalani wajib lapor di Bares Krim Polri. Penahanan Putri menyusul jaksa penuntut umum menyatakan lengkap berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Istri Ferdi Sambu Putri Candrawati yang merupakan satu di antara lima orang tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua, hari ini resmi dilakukan penahanan oleh penyidik Polri. Penahanan Putri disampaikan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam keterangan persnya di Mabes Polri, Jakarta. Menurut Kapolri, keputusan penahanan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan jasmani dan psikologi Putri dinyatakan dalam kondisi baik. Untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap dua, hari ini saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Diketahui Putri sempat tidak ditahan lantaran terkait kemanusiaan oleh penyidik sejak awal ditetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada 19 Agustus 2022 lalu. Kini berkas perkara Putri dinyatakan lengkap bersama tersangka lain, yaitu mantan Kadir Propam Polri, Ferdi Sambo, Riki Rizal, Barada Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Kelima tersangka rencananya akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada pekan depan untuk dilakukan tahap dua ke pengadilan. Tim Liputan AI News melaporkan.